Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan saya selalu jumpa lagi dengan kelas ilmu dan kali ini kita akan membahas untuk soal-soal SKB. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan soal ekonomi dan keuangan bagian kedua. Nomor 1. Jasa pada perbankan syariah yang merupakan jasa penukaran uang adalah A. Wakalah B. Kafalah C. Hiwalah D. Sar Atau E. Rahan Jawabannya adalah D. Sar Pembahasan Macam jasa pada perbankan syariah adalah Wakalah adalah bank bertindak sebagai wakil nasabah dalam melakukan suatu hal. Kafalah adalah menjamin nasabah. Jika terjadi sesuatu dengan nasabah bank syariah akan bertanggung jawab kepada pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan. Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang-piutang. Sarf adalah jasa penukaran uang. Sedangkan Rahan atau Gadai adalah Bank syariah meminjamkan uang kepada nasabah dengan menggunakan jaminan. Nomor 2. Penyampaian merancangan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam jangka waktu paling lama titik-titik terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. A. 7 hari B. 15 hari C. 1 bulan D. 2 bulan Atau E. 3 bulan Jawabannya adalah A. 7 hari Pembahasan Rancangan peraturan daerah provinsi disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah provinsi. Penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Nomor 3. Tujuan dibentuknya otoritas jasa keuangan adalah sebagai berikut, kecuali A. Sektor jasa keuangan transparan dan akutabel B. Sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur dan adil C. Sistem keuangan tumbuh secara berkelanjutan dan stabil D. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat E. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Jawabannya adalah E. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Pembahasan Opsi A, B, C, dan D adalah tujuan dibentuknya otoritas jasa keuangan Sedangkan Opsi A, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter adalah tugas dari Bank Indonesia Nomor 4. Pendapatan pajak dalam negeri adalah sebagai berikut, kecuali A. Cukai B. Bia Masuk C. Pajak bumi dan bangunan atau PBB D. Pajak penjualan atas barang mewah Atau E. Pajak penghasilan atau PPH Jawabannya adalah B. Bia Masuk Pembahasan Pendapatan pajak dalam negeri adalah sebagai berikut A. Cukai B. Pajak bumi dan bangunan atau PBB C. Pajak penjualan atas barang mewah dan pajak pertambahan nilai atau PPN D. Pajak penghasilan atau PPH E. Pajak penghasilan migas F. Bia Perolehan hak atas tanah dan bangunan Sedangkan Bia Masuk adalah tarif yang dikenakan untuk barang impor dalam perdagangan internasional Nomor 5 Akun yang dimuat pada laporan keuangan adalah sebagai berikut Laporan laba rugi sama dengan pendapatan kurang beban Laporan neraca harta sama dengan hutang tambah modal Laporan perubahan modal Laporan perubahan modal Laporan perubahan modal Laporan perubahan modal awal laba atau rugi dan prive Laporan arus kas pemasukan dan pengeluaran kas Nomor 6 Wajib pajak menyampaikan surat pernyataan untuk memperoleh amnesti pajak ke A. Bank B. Pengadilan C. Kantor Direktorat Jenderal Pajak D. Kantor Kementerian Atau E. Notaris Jawabannya adalah C. Kantor Direktorat Jenderal Pajak Pembahasan Untuk memperoleh amnesti pajak Wajib pajak harus menyampaikan surat pernyataan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak Tempat wajib pajak terdaftar Atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan Nomor 7 Jenis sumber dana bank konvensional yang bersumber dari pihak ke satu atau bank itu sendiri adalah A. Pinjaman antar bank B. Fasilitas diskonto C. Pinjaman dari LKBB atau lembaga keuangan bukan bank D. Setoran modal dari pemegang saham Atau E. Kredit likuiditas dari bank Indonesia Jawabannya adalah D. Setoran modal dari pemegang saham Pembahasan Jenis sumber dana bank konvensional yang bersumber dari pihak ke satu atau bank itu sendiri adalah sebagai berikut Pertama, setoran modal dari pemegang saham Kedua, tambahan modal di setor dari para pemegang saham Ketiga, cadangan laba Sebagian laba yang disisihkan oleh bank dan untuk sementara waktu belum digunakan Yang keempat, laba yang belum dibagi Selain pilihan jawaban D adalah dana yang bersumber dari pihak kedua atau lembaga lainnya Nomor 8 Kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya adalah A. Rentabilitas B. Profitabilitas C. Kemakmuran D. Likwiditas Atau E. Sulfabilitas Jawabannya adalah E. Sulfabilitas Pembahasan Rentabilitas atau profitabilitas adalah Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu Likwiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua utangnya pada saat ditagih atau saat datuk tempo Sulfabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya atau membayar semua utangnya Nomor 9 Lembaga keuangan mikro atau LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk hal-hal di bawah ini Kecuali A. Pengelolaan simpanan B. Menjadikan produk bersikala internasional C. Memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat D. Pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha Atau E. Memberikan pinjaman atau pembiayaan dalam usaha mikro Jawabannya adalah B. Menjadikan produk bersikala internasional Pembahasan Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk hal-hal berikut ini Pertama, memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat Kedua, memberikan pinjaman atau pembiayaan dalam usaha mikro Misalnya, industri makanan, pedagang kakedima, konveksi Ketiga, pengelolaan simpanan Keempat, pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha Nomor terakhir Nomor 10 Salon deputi gubernur diusulkan oleh presiden berdasarkan rekomendasi dari A. Gubernur Bank Indonesia B. MPR C. Wakil Presiden D. Menteri Keuangan Atau E. DPR Jawabannya adalah A. Gubernur Bank Indonesia Pembahasan Deputi gubernur adalah Yang membantu seorang gubernur Atau pemimpin Bank Indonesia Salon deputi gubernur diusulkan oleh presiden berdasarkan rekomendasi dari gubernur Bank Indonesia Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Bye Bye selamat menikmati